Intro Asosiasi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Jawa Timur segera menggelar kompetisi Liga 3 awal November nanti. Sebagai persiapan terakhir, PSSI Jawa Timur telah melakukan drawing terhadap 69 klub peserta yang akan terbagi dalam 14 grup dengan sistem home tournament. Dalam kompetisi nanti, Persedikap Kediri berada di grup A bersama PSBI Blitar, PSID Jombang, Persem Mojokerto, dan Perseka Metro FC. Pada babak penyisihan ini, seluruh klub akan bertarung untuk memperebutkan dua tiket keputaran nasional. Setiap pertandingan di grup ini dipastikan bakal berlangsung sengit. Persedikap yang saat ini tengah berupaya menyusun kekuatan tim baru tak ingin main-main. Bledo Kelut saat ini dinahkodai pelatih berlisensi A, AFC Pro. Lisensi kelas wahid di level kompetisi tanah air. Persedikap bahkan berani memasang target juara di kompetisi level 3 ini. Namun anak asuh Tony Ho ini tak boleh lengah. PSBI Blitar tak kalah serius mempersiapkan tim muda mereka. Bahkan beberapa kali uji coba telah mereka lakoni demi target lolos ke babak selanjutnya. Bersama pelatih lokal asal Blitar, Faizal, PSBI mengandalkan pemain Jawa Timuran dari Blitar, Kediri, dan Sidoarjo. PSID Jombang juga tak bisa dianggap enteng. Mereka mulai menunjukkan kelasnya di hadapan tim-tim kampung. Dalam uji coba terakhir, PSID bahkan mampu menang besar 8-2 melawannya leweng FC di lapangan Desa Curah Malang, Kecamatan Sumavito. Saat ini PSID juga terus menambah kekuatan mereka dengan merekrut Edo, andalan dari turi pinggir FC yang memiliki potensi dan motivasi yang bagus. Sementara itu, dua tim lain, Persemo Jokerto dan Persekam FC yang tak diunggulkan di grup ini juga tak bisa dianggap sepele. Laskar, Damar Hulan, dan Macen Kumbang bisa saja menjadi batu sandungan bagi Persedikap. Karena Tony Ho menilai, semua tim di Jawa Timur memiliki ciri khas dengan penampilan yang motot. Melalui pembacaan peta tersebut, menurut Tony Ho, tak ada kata lain selain menyiapkan tim dengan sebaik-baiknya. Ya, yang pengalaman saya kalau pegang tim Jawa Timur, itu waktu pengalaman saya ketika pegang di Persibaya sama kotrik Joba. Tidak mudah kalau sesama tim Jawa Timuran ketemu. Jadi, semua pasti motot. Ini yang saya punya pengalaman. Jadi, tidak bisa mengatakan bagaimana. Kita harus siap. Kalau tidak siap, selesai. Saat ini, Persedikap masih terus melakukan serangkaian proses seleksi. Setelah sebelumnya mencoret 20 nama, kini mantan pelatih Persipura itu membuka peluang untuk mendatangkan pemain dari luar Jawa Timur. Mengingat, ada lagi stok pemain Jawa Timuran yang memiliki kualitas sesuai standarnya. Terima kasih telah menonton!